C-nya mendadak menjadi perhatian dunia, ketika memutuskan mengirimkan tentaranya ke Ukraina, yang sedang dikecamuk ketegangan dengan Rusia. Presiden C-nya Ramzan Kadyrov, bahkan ikut mendesak agar warga Ukraina menggulingkan pemerintahan berkuasa di negara itu saat ini. Sikap C-nya yang cukup berani itu mengagetkan masyarakat dunia. C-nya adalah sebuah pemerintahan berbentuk republik, di barat daya Rusia atau wilayah utara pegunungan Griter Kaukasus. C-nya mendapatkan kemerdekaannya secara de facto, usai perang C-Cen pada tahun 1994 sampai tahun 1996. Namun, secara de jure, C-nya masih menjadi bagian dari Rusia. Secara geografis, wilayah utara C-nya berbatasan dengan Rusia, sedang wilayah timur dan tenggaranya, berbatasan dengan Republik Dagestan dan berbatasan dengan Georgia pada bagian barat dayanya. Pada awal abad ke-21, C-nya dikecamuk oleh konflik yang berlangsung lebih dari satu dekade, hingga mendorong terjadinya eksodus pengungsi. Tetapi untungnya perekonomian wilayah tersebut masih bertahan. Wilayah C-nya boleh dibilang mungil, yakni hanya 12.300 km persegi. Populasi C-nya kurang dari 2 juta jiwa, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Tulang punggung perekonomian C-nya adalah minyak bumi dan pengeboran. Minyak, yang umumnya dilakukan di lembah Sunza River, yang terletak antara Grozny dan Gudermes. Minyak bumi banyak berada di Grozny. Ada pula sejumlah pipa yang menghubungkan Laut Kaspia dengan Mahakala lalu ke Laut Hitam di Tuapse. C-nya juga punya gas alam. Sedangkan pertanian di C-nya, umumnya terletak di lembah Tarek dan Sunza. Pemerintahan Presiden Kadyrov di C-nya, yang terpilih pada 2007, mendapatkan dukungan dari Presiden Rusia, Vladimir Putin. Saat Rusia serang Ukraina, Kadyrov pun terdorong untuk membela Rusia dengan mengirimkan tentaranya ke Ukraina. Dia mengklaim, sejauh ini pasukannya tidak mengalami kekalahan. Tidak ada yang gugur, bahkan tidak ada yang pilek. Kadyrov meyakinkan tentara C-nya akan berusaha sebaik mungkin menghindari jatuhnya korban jiwa. Terima kasih telah menonton!